Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin Shopee Haul lagi Oke jadi ini adalah part kedua dari room decor Shopee Haul aku Dan buat kalian yang belum nonton part satunya, tonton dulu Aku bakal cantumin linknya di bawah Oke guys, jadi di part kedua ini aku beli satu barang Bukan satu sih, empat barang tapi satu jenis barang Dan aku udah gak sabar banget mau buka paketnya Jadi aku mau langsung unboxing aja karena baru banget sampe tadi Dan udah langsung aku buru-buru semprot pake desinfektan juga supaya aman So gak usah lama-lama lagi kita buka paketnya sekarang Oke guys, dan ini dia paketnya, super duper besar ya kan Tuh aku sampe harus menggunakan saking besarnya Oke jadi ini adalah wallpaper seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail dan di judul video ini Aku beli wallpaper untuk di belakang sini Jadi nanti untuk aku shooting video-video selanjutnya tuh biar bagus guys Ada apa namanya, ada wallpapernya gitu Dia nanti pepan tulis ini, si whiteboard ini juga bakalan aku lepas Jadi bakal full sama si wallpaper ini aja nanti backgroundnya Oke jadi langsung aja aku mau buka paketnya Ini udah aku semprot semua ya By the way tadi pake alkohol Jadi alkohol dari desinfektan Sama gak sih? Ya itulah pokoknya aku udah bener-bener semprot semuanya Biar aman guys Oke guys, jadi ini dia paketnya Nah ini barangnya ada empat Bener, ada empat, satu, dua, tiga, empat piece So aku mau ngecek satu persatu dulu Apakah mereka semua aman, tidak ada yang cacat Terus kalian nunjukin dia tuh kayak gini bentuknya Aduh keliatan gak sih di kamera kok terang banget ya beb Jadi kayak gini guys, dia tuh kayak batu-bata gitu loh bentuknya Tapi putih tuh, jelaskan Gemis banget Dan ini tuh kayak bahannya foam gitu loh Jadi empuk banget Dan di belakangnya ini dia kayak sticker gitu loh Ini yang ngecoklatnya Jadi tinggal kalian copot Dan tinggal kalian tempelnya aja ke dinding kalian Aku bakalan liat satu persatu Oh ya by the way ini ukurannya 70 cm x 77 cm Berarti tingginya 77 cm dan lebarnya 70 cm Oke ini gak ada yang cacat, satu Oke yang ini juga aman, gak ada yang cacat Ini juga aman guys Satu lagi juga aman, gak ada cacat sedikit pun Aku happy banget Nah tapi yang harus kalian tau Jadi dia tadi tuh ngepackingnya kan pake Ini ya, apa sih ini trash bag atau apa Aku gak tau deh Jadi dia cuma bener-bener pake ini doang si plastiknya doang Tanpa dialasin sama kardus lagi Jadi tadi aku, enggak Ini sih, untung aku bukanya pelan-pelan pake cutter Pokoknya jangan langsung dibuka yang pake cutter yang serp Jangan langsung gitu guys Soalnya dia gak dilapisin sama dus lagi Jadi takutnya bisa langsung kena kesini So kalian harus hati-hati saat ngebuka si paketnya Oke jadi step yang selanjutnya yang akan aku lakukan adalah Aku akan copot si whiteboardnya dulu And then habis itu aku akan minta bantuan sama mamaku, papaku Gatau Denny yang mau bantuin siapa untuk masang si wallpapernya Oh iya by the way, aku cuma baru beli 4 Karena budget aku baru ada segitu guys Jadi please banget kalo kalian pengen ngeliat full dinding belakang aku nih Dengan paper ini Jangan lupa untuk nonton terus video-video aku Supaya aku tuh bisa bikin eh bisa beli lagi guys si wallpapernya Ini karena aku pengen menuhin banget Bener-bener si dinding belakang aku untuk syuting So ya aku bakal ngecopot si whiteboardnya dulu Oke guys aku udah lepas si whiteboardnya Jadi sekarang aku mau mulai masang wallpapernya Dibantu sama mamaku Oke guys jadi ini udah selesai aku pasang Si playgroundnya Oh my god aku suka banget Tapi aku gak tau ya di kamera itu sebenernya patah-patah Kalian aku liat di layar sih kayaknya Bakal keterangan banget gak gitu jelas si gambar bataknya itu Tapi kalo liat dari asli beneran bagus banget guys Sumpah aku suka banget Ya ampun Sen banget bisa punya backdrop yang baru sekarang Gimana menurut kalian Bagus atau enggak backdrop aku yang sekarang Walaupun masih bagus banget Mungkin aku bakal kayak nambahin nanti daun-daunan kali ya Biar ada ijo-ijo nya dan Ya pokoknya biar gak mau nonton putih aja gitu bep Tapi ini beneran bagus banget Sumpah Nggak ngerti lagi Disini aku bakal kasih tau kalian secara detailnya Dan By the way Karena baru empat Jadi ini tuh belum nutup semua kan Cara Jadi Nah ini tuh ada batas Tembok kayak gitu kan guys Jadi mungkin nanti bakal aku beli tiga lagi Untuk di atas dua Karena memang belum ketutup semua Sampai ke atas itu masih tinggi banget guys Jadi aku bakal nambah dua dulu di atas Terus satu lagi bakal aku kayak gunting gitu Buat nutupin yang Si sampingnya ini Nah jadi sementara seperti ini dulu Gimana menurut kalian bagus nggak Aku udah nanya lagi ya kayak Tapi Di jual aku suka banget Sama backdrop baru aku Jadi kayak lebih Apa ya Lebih clear aja gitu Diliatnya tuh lebih enak ya kan bep Terus kalo misalkan nanti aku pengen nambah lagi Mungkin kayak daun monstera Atau apa itu Aku bakal ngaruh di pojok sih Renjaranya di pojok ruangan Jadi biar Kayak nolol daun sedikit Cet gitu lah guys Tulis aja di kolom komen Kira-kira apa ya Yang bagus buat Backdrop aku Biar nggak polos putih gini So ya Terus juga aku mau bilang Ini itu Setiap Setiap Apa sih namanya Setiap lembarnya Setiap lembar itu nggak sama guys ukurannya Jadi tuh aku tadi Bahkan sempet Udah masang Satu lembar Terus aku copot lagi Karena Kepanjangan Terus jadi mau masang atasnya tuh nggak sama gitu loh Jadi aku copot yang bagian bawah Karena memang ukuran di pinggiran itu nggak sama semua Ada yang miring juga Jadi Emang harus bener-bener diukur banget sebelum kalian masang Jadi jangan sampai kayak aku tadi Udah nempel semua Tapi aku copot lagi Untungnya Karena sih belum kayak Nempel banget ke dinding Jadi masih bisa aku copot semua Tapi Kalo menurut aku Kalo misalkan kalian mau kayak Ada yang kurang Kayak tadi gini Di sebelah sini kan ada yang kurang Kalian bisa beli lagi Terus kalian kayak gunting Apa Kalian potong aja Sesuai yang kalian butuhin Menurut aku tuh fine-fine aja Nggak bakal Ngerusak juga Dan tetep bakalan bagus juga gitu guys Kalo misalkan kalian tambah Potongannya yang kurang So Ya overall aku suka Banget Sumpah Suka banget Karena ini tuh bahannya Beneran Kayak Apa ya Kayak styrofoam Foam gitu Tapi beneran empuk banget Jadi enak banget Oke sekarang aku bakal nunjukin kalian Detail dari si Stiker wallpapernya ini Oke guys Terus jadi ini dia Yang sudah terpasang tuh Sampai bawah ya Cuman memang yang sebelah sini Tadi aku bilang Eee Apa Nyi kurang kan Jadi aku bakal beli satu lagi Bakal aku bagi dua Untuk nambahin di atas Dan di bawahnya Biar sama Jadi baru segini dulu Nanti bakal aku tambah lagi dua ke atas Dan Ini tuh bener-bener ngebantu banget Nutupin Tembok aku yang sebenernya sudah Sangat Jelek ya Jadi Sekalian nutupin Sekalian punya backdrop baru Nah ini Ini dia detail dari Si Backdropnya Si Stiker Apa sih Wallpapernya Tuh Dia beneran Squishy gitu loh guys Empuk banget Tuh Ya Kalian bisa lihat ya Kayak batu bata gitu loh Gems banget Warnanya tuh banyak guys Cuman aku ngambil yang warna putih Karena Ya buat shooting biar neutral aja sih Warnanya biar enak dilihat juga Oke guys Jadi segitu aja video dari aku hari ini Semoga kalian suka sama videonya Dan jangan lupa untuk yang belum nonton part satunya Kalian langsung nonton Ada di Description box Aku bakal cantum ini Linknya Dan kalau ada saran-saran untuk Shopee hall dekor Room dekor Aku yang selanjutnya Jangan lupa untuk Komen di kolom koment Karena aku bakal bacain Semua koment dari kalian So thank you guys so much For watching this video And see you on my next video Bye bye Dan jangan lupa untuk yang